Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan pemilih yang kemudian itu bisa secara cerdas dan berkualitas menentukan pilihannya berdasarkan, oh saya ingin kota Blitar ini maju di dalam sektor ini. Ya, ya. Berarti kemudian kita tinggal mengarahkan, jangan pilih pemimpin yang kemudian itu memberikan uang. Karena apa? Pemimpin atau calon pemimpin, misalkan calon kepala daerah namanya calon wali kota, ya. Rencana pembangunan jangka panjang nasional ini nanti kemudian akan dibagi di 5 tahunan. Harusnya ada 4 tahap. Nah, tahap pertama nanti kan pasti akan namanya RPJMD. RPJMD diambil dari mana? Visi, misi, calon kepala daerah. Kalau kemudian visi, misi, calon kepala daerahnya gak jelas gak bisa direalisasi. RPJMD 5 tahun ini juga gak jelas. Iya, iya. Buram lah ya. Pembangunannya juga ngawur. Nah, kita sosialisasinya di situ. Baik. Kalau jenengan memilih berdasarkan mani politik, maka ya jangan salah kalau 5 tahun ke depan jenengan sengsoro di pemilu kemarin, kenapa kita juga tinggi posisinya. Kita ada lomba pucal antara SMA dan SMK se-kota Blitar. Satu bulan jelang pemungutan suara. Antusiasme anak-anak muda yang nonton hubung itu luar biasa. Rame sekali itu pasti. Rame sekali pastinya. Nah, dari situlah kemudian di tengah-tengah jeda pertandingan kita ada sosialisasi pemilu, kita kasih merchandise mereka. Kita kasih ajakan-ajakan itu anda kenrasi set. Terima kasih telah menonton 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 mendirikan TPS, akses TPS harus ramah disabilitas. Saya bilang seperti itu. Kalau melihat jumlah DPT yang tidak terlalu banyak, ini kan perpotensi untuk para calon mengajukan dari jalur perseorangan. Potensinya gimana sih mas kalau di Kota Blitar ini? Nah, di Kota Blitar, kalau kemudian kita melihat sejarahnya, lagi-lagi di 2020 kemarin ada tiga babaslon perseorangan. Jadi total karena pada waktu itu jumlah pemilihnya adalah 113.544. Ada tambahan ya, 6 ribuan sekitar aja. Ya, 113.544. Maka KTP yang dikumpulkan pada waktu itu adalah 11.355. Nah, sekarang di Pilkada 2024 dengan mengaca bahwa jumlah pemilihnya adalah 119.087. Maka total KTP yang harus dibutuhkan 11.909. Yang kemudian harus terbagi di dua kecamatan dari total tiga kecamatan yang ada. Siap. Nah, kemarin tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei kita membuka pendaftaran dan hasil akhirnya mihil di Kota Blitar. Tidak ada, tidak ada yang mencalon ya? Tidak ada. Tidak ada yang mencalonkan sama sekali di Kota Blitar kaitannya dengan pencalonan perseorangan. Baik, baik. Karena ya mungkin adalah kaitan dengan peningkatan jumlah KTP yang kemudian harus ditingkatkan pada waktu itu 11.355. Sekarang jadi 11.909. Oke. 2023 calon aja enggak ada yang bisa mencari. Mungkin ada yang mencalon. Iya, iya, iya. di luar kader mereka juga mungkin mereka lebih memilih jalur itu untuk kemudian menjadi bagian dari pasalnya kita sudah melakukan sosialisasi. Oke. Jadi mulai tatap muka, mulai melalui teman-teman media, mulai juga kita melalui talk show, siap. beberapa kesempatan ketika kita apa namanya sedang ada tahapan termasuk pengetapan termasuk kemudian juga sosialisasi lomba saya mbak Ratzinger, maskot, kita juga sosialisasi itu semua. Nah, sosialisasi sudah dilakukan baik melalui media luar ruang juga salihur dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi apa namanya faktor anomali sendiri ketika kemarin Bapak Selon di 2020 ada tiga, sekarang enggak ada sama sekali. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka lebih milih jalur di partai. Baik. Kalau kita memotret perolehan partai politik di Pilek lalu, ada enggak partai yang bisa mencalon sendiri atau harus mereka semua harus bisa berkoalisi lah. Ya, kalau dari kota pelintar sendiri dari total 25 kursi yang ada ada bergeseran. Jadi kita kemarin sudah menetapkan kaitan dengan apa namanya hasil perolehan kursi baik, di mana PDIP mendapat 8 kursi dari sebelumnya 10 kursi turun ya. Lalu kemudian PKB dari 4 kursi naik menjadi 5 kursi. Baik. Lalu kemudian ada partai Golkar dari 2 kursi naik menjadi 3 kursi. Baik. Lalu kemudian dari partai Gerindra tetap 2, dari partai Amanat Nasional itu 0 dari 3. Sekarang dari sebutnya 0, 3. Baik, baik. P3 itu warnti persatuan pembangunan itu dari 3 tetap 3. lalu kemudian Demokrat dari 2 turun 1 yang kemudian 2019 ada sekarang gak ada. Itu ada PKS dan Hanura. Oh hilang mereka ya? Hilang, gak ada. Jadi kalau kemudian melihat peta itu, kalau dilihat dari kota Blitar sendiri ada kebutuhan untuk maju di Pilkada 5 kursi minimal, maka yang bisa mengajukan calon sendiri itu adalah PKB dan juga PDIP. Nah kalaupun yang kemudian yang lain misalkan Golkar, PAN, P3, Gerindra dan juga posisinya apa namanya Demokrat itu kemudian harus berkoalisi untuk kemudian maju atau mengajukan calon nanti di 27 sampai 29 Agustus. Alhamdulillah. Baik, Mas, kalau kita ngomong persyaratan saat pendaftaran bakal calon nanti, itu sih biasanya kan kita akan temui mereka mengajukan administrasi. Iya. Kalau kemudian, ya kita gak pengen ya, kalau kemudian-kemudian ada ijasa palsu, diduga palsu, apa yang akan dilakukan oleh KPU? Kalau masih diduga kita pastinya ada proses mekanisme tahapan dimana disitu ada verifikasi administrasi. Pastinya kalau kemudian diragukan dan lain sebagainya kita akan jalan ke instansi terkait. Misalkan kita meragukan soal ijasa, berarti kita harus datang ke dinas pendidikan atau ke lembaga pendidikan dimana yang bersangkutan itu kemudian melakukan proses belajar-mengajar pada waktu itu. Kalau kemudian itu dinyatakan asli ya sudah, selesai. Kalau kemudian itu dinyatakan misalkan diragukan dan sebagainya, kita bisa nanti kemudian melakukan konsultasi sampai tingkat ke kementerian untuk yang kemudian menaungi itu. Kalau kemudian baru ada keputusan misalkan palsu dan sebagainya, maka yang bersangkutan dinyatakan bugur. Kalau kemudian istilahnya dalam bahan administrasi, kalau soalnya ijasa. Jadi kalau misalkan soal yang lain, katakanlah misalkan harus ada kewajiban KPN dan sebagainya atau misalkan kaitan dengan administrasi biodata diri, barangkali kesesuaian usia, itu tergantung nanti dengan instansi masing-masing. Kita melakukan proses verifikasi administrasi. Biasanya, kita ngomong agak sedikit tantangan-tantangan KPU ya. Biasanya kan kita di lapangan kita akan menemui problem netralitas. Nah kira-kira apa sih trik atau cara KPU Kota Blitar untuk mengantisipasi hal itu? Ya, jadi kalau soal netralitas, kalau kaitannya ada dua yang kemudian sering diragukan. Yang pertama netralitas ASN dan yang kedua adalah netralitas penyelenggara. Kalau netralitas ASN itu nanti langsung yang kontak komunikasi teman-teman bawah selu. Karena yang bisa masuk ke komite ASN yang kemudian secara regulasi diatur juga di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu ada teman-teman yang ada di bawah selu. Ketika kemudian ada ASN ada dugaan yang kemudian tidak netral misalkan dalam melakukan proses kinerja ya baik secara profesionalitas dan lain sebagainya. Nah baru kalau penyelenggara kita punya mekanisme etik dimana misalkan ada yang dilakukan bahwa yang bersangkutan ini posisinya adalah memihak salah satu laporkan kepada kami mekanisme internalnya akan kami sidang. Nah kalau kemudian kami sendiri misalkan kalau ada dugaan atau apa yang ada di KPU dan sebagainya bukti-buktinya kirim ke DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang kemudian nanti pemeriksaannya bisa di kantor perwakilan Jawa Timur namanya TPD tim pemeriksaan daerah kita bisa dipanggil disitu untuk dilakukan pemeriksaan apakah kita kemudian netral atau tidak. Artinya semua bisa diakses oleh masyarakat dan semua terbuka semuanya karena tugas KPU adalah melayani betul apapun yang terjadi ya KPU ini harus melayani ya apapun yang terjadi bawah seluruh sahabat kita mengawasi ini semua terkait ya sebenarnya semua terkait baik-baik satu lagi biasanya tantangan di lapangan kita akan menemui sikap-sikap pragmatis masyarakat ya kita ngomong pragmatis kan ada dugaan manipolitik ya mungkin trik apa sih yang dilawan oleh KPU Kota Blitar untuk mengantisipasi atau apa yang akan dilawan ketika muncul dugaan kalau kita sendiri lebih kepada ini komitmen sama teman-teman bawah seluruh di pencegahan kalau bawah seluruh itu kan mereka mengantisipasinya di pencegahan kalau kita di KPU lewat apa pendidikan politik baik jadi contoh misalkan apa yang membuat masyarakat kemudian kalau sekedar kita sosialisasi ayo datang ke TPS besok nyoblos itu sudah dilakukan sejak tahun 2004 ya pemilu 2004 langsung 2005 pilkada langsung kalau kita enggak mas dalam proses pendidikan pemilih dalam hal pendidikan pemilih ada dua yang kemudian kita sasar yang pertama adalah kita punya data-data punya fakta-fakta mana yang kemudian misalkan ada TPS yang minim untuk partisipasi masyarakat kita sasar disitu data-datanya kenapa baru kita cari solusinya jadi ada tesis ada antitesis nanti ada sintesis baru yang kemudian akhirnya muncul dari hal-hal itu yang kemudian kita bisa antisipasi siap nah termasuk pada soal-soal yang kaitannya dengan misalkan manipolitik kita bisa mengarahkan mas ya kan contoh misalkan RPJPN rencana pembangunan jangka panjang jangka nasional kita di 2025 2045 kita baru ya termasuk turunannya adalah RPJPD rencana pembangunan jangka panjang daerah kota Blitar oke yang juga 2025 sampai 2045 baru baru bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan pemilih yang kemudian itu bisa secara cerdas dan berkualitas menentukan pilihannya berdasarkan oh saya ingin kota Blitar ini maju di dalam sektor ini ya berarti kemudian kita tinggal mengarahkan jangan pilih pemimpin yang kemudian itu memberikan uang oke maksudnya disitu karena apa pemimpin atau calon pemimpin misalkan calon kepala daerah ya misalkan calon wali kota ya rencana pembangunan jangka panjang nasional ini nanti kemudian akan dibagi di 5 tahunan artinya ada 4 tahap nah tahap pertama nanti kan pasti akan namanya RPJMD RPJMD diambil dari mana visi misi calon kepala daerah kalau kemudian visi misi calon kepala daerah yang gak jelas gak bisa direalisasi RPJMD 5 tahun ini juga gak jelas ya ya buram lah pembangunannya juga ngawur kita sosialisasinya disitu baik kalau jenengan memilih berdasarkan mani politik maka ya jangan salah kalau 5 tahun ke depan jenengan sengsoro kemudian misalkan hidupnya tidak sesuai dengan ekspektasi tidak ada kemajuan apapun beberapa kebijakan pemerintah yang sudah baik misalkan kaitan dengan sekolah gratis kaitannya dengan kesehatan gratis dan lain-lainnya itu kemudian tidak terimplementasi laksin yang merugi panjengan semuanya maka pilihlah pemimpin berdasarkan visi misinya karena visi misi akan jadi RPJMD dan RPJMD ini melengkapi bagaimana proses pembangunan kota beritar 5 tahun menetap baik Mas Rangga Mas Rangga ini sudah masuk sesi terakhir siap saya memberi waktu Mas Rangga untuk 1 atau 2 menit untuk memberikan infoan ajakan atau keinginan-keinginan Mas Rangga yang akan diterapkan di Pilkada Serentak 2024 mendatang Mohon izin saya Rangga Bisma Aditya Ketua KPU Kota Blitar kami selaku penyelenggara Pilkada Serentak 2024 mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat di seluruh Indonesia karena serentak di 508 kota kawupaten dan 37 provinsi wabil khusus yang ada di Kota Blitar untuk bersama-sama kita bareng-bareng mengsuseskan Pilkada ini terutama di Kota Blitar kita punya tagline namanya Pilkada Gembira gayeng memilih bersama aspirasi rakyat nah dengan semangat gembira itu mari kita sukseskan Pesta Demokrasi untuk memilih bagaimana kemudian siapa yang nanti layak mewakili Panjenengan memimpin Panjenengan semuanya untuk kemudian membangun Kota Blitar yang kemudian lebih baik itu yang pertama yang kedua kami juga mengajak untuk Panjenengan semuanya bergabung dan berpartisipasi ya ke dalam aktivitas tahapan pemilu dimana kita juga rekrut PPK rekrut PPS rekrut apa namanya Pantarleh dan juga nanti KPPS untuk bergabung dalam bagian sejarah penyelenggaraan Pilkada Serentak pertama kali di Indonesia karena sebelumnya masih ada beberapa kota kabupaten kalau ini sudah serentak ya serentak di 508 kota kabupaten dan juga di 37 provinsi yang ada di Indonesia dan mari kita sukseskan bersama-sama Pilkada yang ada di Indonesia wabil khusus yang ada di Kota Blitar dan juga di Jawa Timur karena Pilwali Kota Blitar dan Pilgub Jawa Timur akan jadi satu nanti di tanggal 27 November 2024 dan yang terakhir kami sangat berharap support dukungan termasuk juga kritik dan saran yang membangun kepada kami agar bagaimana kita bisa menjalankan amanah ya menjalankan proses pemilu sesuai dengan ketentuan regulasi bagaimana kemudian pemilu dalam hal ini proses pilkada itu bisa berlangsung secara luber dan jurdil itu mungkin kemudian yang dapat kami sampaikan mas Rangga melalui teman-teman yang ada di Surihani kami ucapkan banyak terima kasih baik Rimbuners itu tadi bincang santai saya dengan ketua KPU Kota Blitar mas Rangga Bisma Adiyah semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya akhirul kalam saya Rendini Puramanda pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!